Intro Selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat teman-teman semua Sambil ngopi ini, kita coba ulas destroyer ya, Ryoko destroyer nih, kebetulan ada real destroyer, underhead, ya, underhead destroyer dari Ryoko yang lagi mau diservis nih Jadi buat teman-teman selalu, selama ini banyak juga sih yang nanya sama saya Apa sih bedanya, underhead destroyer dengan underhead jigging master Ya kan, underhead Ryoko dengan jigging master punya underhead Harganya murah nih, bisa lebih murah jauh katanya Apa sih perbedaannya sebenernya, kuat gak si destroyer ini dengan harga segitu Sedangkan GM kan lumayan gitu, harganya perbandingan harga Kalau untuk harga, saya gak mau terlalu banyak ngomong ya, tapi jelas ada perbedaan Sangat signifikan lah lumayan Di destroyer ini, oke saya dari awal aja ya, untuk mengenai cover Di cover ini, perbedaannya apa sih? Perbedaan cuma sama bentuk cover ini, model covernya Ada tulisan destroyer, dan yang kedua adalah on-off On-off ini ya On-off ini, di destroyer ini cuma model diputer aja nih Sedangkan GM mungkin dicetek ya Nah, tapi fungsinya yang beda Oke, di GM itu fungsi on-off ini sebagai pengunci drag Jadi drag itu memang dikunci bener-bener Tapi di destroyer ini, on-off ini sebagai clicker Ya, waktu ngegulung benang jadi bunyi nih Nah, inilah bedanya Ya, yang pertama Perbedaan dia ada di cover sini, di bagian belakang ini Nah, untuk bagian depannya sendiri nih Yang ada line guide-nya sama dengan GM Ya, sistem line guide-nya sama dengan GM Karena dibantu dengan dua gear di dalam sini Jadi ketika gulung, line guide ini bisa ke kiri ke kanan ya Kemaju mundur ke kiri ke kanan nih Ya, dibantu dengan dua gear ini Nah Di si GM sendiri juga sama, kerjanya seperti ini gitu Nah, apalagi sih perbedaannya di Di apa namanya, di destroyer ini Oke, perbedaan berikutnya adalah handle Bentuk knob handle ini yang berbeda Di GM punya tradisi Mungkin agak ini mengungkung Ini gede di belakang Ini lepuk lagi Kecil di depan sini Ya, kecil di atas sini Oke Kalau untuk warna Warna Ryoko juga banyak warna GM sendiri banyak warna ya Oke Jadi saya mengenai mechanical-nya aja Untuk persamaan mechanical-nya aja Untuk hari ini ya Oke Terusnya yang kedua Yang kedua juga dia menggunakan Double whistle drag Double drag Twin disc drag Ya, bilangnya twin disc drag Sama Ryoko juga menggunakan twin disc drag Satu di sini Satunya sebelah sini ya Sama dengan GM Bahannya apa Bahannya karbon juga Sama juga dengan GM bahannya Ya Berikutnya coba kita lihat di Ini nih Di cover yang Ini kebetulan 201 Berarti cover Gulung Gulung kiri ya Gulung kiri begini Ya Nah Kita lihat gearnya Oke Di gear ini sendiri Bahannya Kalau sekilas mata sama Tapi saya gak tau ya Sama atau enggaknya Untuk kekerasannya Saya gak tau Tapi Yang jelas Saya lihat dari kaset mata saya Dari penglihatan saya Bahannya sama dengan Si GM ya Nah Dia juga sama Di as tersebut Di as Di as drive gear ini Ada dua ball bearing Yang menahan Atas dan bawah Nah Yang tengah ini Ditahan oleh Kalau di Ryoko Dan GM juga sama Ditahan dengan Dua buah One way bearing ya Nah Ada dua One way bearing Ada dua Dua bearing lagi Depan dan belakang Sebagai penyangga Ya Nah Ini barangnya Kurang lebih sama juga Nah Ini dia Ini satu ball bearing lagi Di dalam sini Mungkin teman-teman Ada bisa lihat ya Di dalam sini juga ada Di dalam sini Ada dua Lagi one way One way bearingnya ya Di Nah Sedangkan di cover Di cover sebelah kiri ini Juga Kurang lebih sama lah Bentuk rupanya Dengan si GM Ya Nah Tadi Wasp break sudah Sekarang Perbedaannya di Ini lagi nih Di model Model apa ini Namanya Level drag Model level dragnya Tuas level drag Tuas level drag ini Si GM punya Ada letter S nya Jadi dari lurus Dia kesini sedikit Dia baru kesini Nah kalau ini Bentuknya lurus aja Tegak lurus aja Ya Mungkin gara-gara Ini bahan juga Berkurang sedikit Bisa lebih murah Mungkin iya Nah Untuk yang Plug ini Apa Plug washer drag Ini buat Kenahan Carbon tag nya Kurang lebih Bahannya juga sama Saya lihat Metal ya Stainless mungkin Gak keharapkan juga Jadi ini cukup bagus Juga bahannya Nah Untuk sistemnya Sistem Berikutnya Yang di bagian Belakang Di bagian penutup Sebelah kanan Kalau ini Real sebelah kiri Dia berarti ada Di sebelah kanan ini Kalau di sebelah kanan ini Dia juga ada Satu gear lagi Satu gear warna Kuningan Satu gear Lagi Berbahan Besi atau Stainless kali ya Nah Di Fungsi Si ini Sebagai pemutar Ketika gulung Ini berputar Dia akan memutar Bagian Dalam gear ini Ya Yang Bekerja untuk Kiri kanan Bekerja sebagai Si Kiri kanan Untuk Kiri kanan Line guide ya Nah Yang satu lagi Yang besar ini Sebagai clicker nih Fungsinya sebagai Waktu ngegulung Akan berbunyi dia Waktu ngegulung Ini akan Real itu akan berbunyi Jadinya Ya Oke Nah Sedangkan di Si GM sendiri Gak ada sistem ini Dia sistemnya Tombol on offnya Sebagai pengunci dia Bentuknya juga beda nih Jadinya Oke Sekarang Di ball bearing Di ukuran Ball bearing ini Saya Kemarin Sudah ada Pengecekan ya Ball bearingnya Juga sama lah Ukurannya dengan GM ya Jadi Kurang lebih Perbedaannya Tipis sekali Dengan GM Ya Oke Ball bearing Jumlah ball bearingnya Juga sama kok Gitu Nah Sepul juga Dari aluminium nih Sama nih Sama dengan GM juga Sepulnya dari aluminium Ya Kurang lebih juga Sama lah Bentuknya Ya Oke Berikutnya Nah Yang saya akan Sedikit jelaskan Adalah ini nih Kemarin Kemarin saya ada tes Mungkin ada perbedaan Sedikit ya Nah Untuk di bagian ini Kayaknya GM Nggak ada ini deh Nggak ada barang ini Barang ini Sebagai penopang Handle Jadi kalau GM Jadi kalau GM Langsung Handle itu Menopang di as ini Ya Pertama kita masukin ini Eh Salah barang ya Oke Pertama kita masukin ini Yang lebih kecil Fungsinya Ini Di GM juga ada Supaya Mungkin Nggak Dari Plastik Atau apalah Temblon Supaya Si bearing yang di bagian depan ini Nggak gampang kena air Oke Seperti ini Lalu ditahan dengan ring ini Si destroyer ini Ya Nah Baru Barang ini Barang ini sebagai penahan handle Seperti ini Ya Karena mungkin Lobang handle ini Agak besar nih Yang membedakan nih Lebih besar Lobang handle ini Dibanding si GM Kalau GM GM sendiri Nggak ada lagi Penopang Penopang handle ini GM handle ini Langsung klik disini Gitu Ya Mana yang lebih kuat Ya Teman-teman bisa menilai Nggak ada perbedaan sih Boleh bilang kerjanya sama Gitu Ya Cuman ini ditambahin Apa namanya Kalau bilang Adapter Sebagai Penahan handle Seperti ini Ya Nah Bedanya sih Cuman itu aja Buat teman-teman semua Ya Kalau saya lihat Mengenai sistem kerja Yang Mesinnya Semua sama dengan GM Jadi Buat saya Ryoko Destroyer ini Layak dipakai ya Teman-teman semua Layak dipakai Kalau untuk kekuatan Saya masih boleh bilang Sama lah dengan GM mungkin ya Cuman harga yang membedakan Tapi Ya Saya nggak tahu Mengenai bahan Kekuatan bahan Atau apa Dan sebagainya Saya kurang paham Karena itu Semua Musih melalui pengetesan Kekerasan bahan ya Tapi untuk sistem semua Kerjanya Sama Dan saya yakin Sama sistem kerjanya Yang membedakan Hanya beberapa bagian aja Oke teman-teman Semoga bermanfaat Buat Teman-teman semua Teman-teman angler Terutama Yang kepengen punya Real under head Semoga bisa bermanfaat ya Jangan lupa subscribe Dan like-nya Di channel saya Supaya saya bisa Lebih maju lagi Bisa lebih banyak lagi Mereview real-real Yang mungkin Banyak teman-teman Belum tahu Kepengen beli Tapi takut Kondisinya jelek Atau apa Ya Disini saya Coba akan mengulasnya Gitu Tapi nggak banyak lah Nggak usah Perting sampai Spek Spek apa namanya Spek realnya Bagaimana Bagaimana Yang saya Utamakan adalah Engine ya Sistem kerja mesin Dan bahan mesinnya Kalau bisa Oke Sampai sini dulu Ulasan real Destroyer Ryoko nya Buat saya Ryoko Masih layak Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video